Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Alur sinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo disebut makin kacau Pamor ikatan cinta mereduk Sinetron ikatan cinta memang sempat meledak di pasaran hingga mendapat perhatian publik Hal ini terbukti dari rating sinetron ikatan cinta di RCTI Yang selalu berada di puncak mengalahkan tayangan yang lain Apalagi terkait akting Amanda Manopo dan Arya Saloka yang selama ini mencuri perhatian pemirsa Ditambah para pemeran pendukung lainnya Yang juga tak kalah disorot aktingnya dalam bikin bapar Namun meski tengah jadi sinetron favorit pemirsa televisi Indonesia Ikatan cinta tak lepas dari kritikan para penonton Ya, jalan cerita sinetron ikatan cinta diprotes penggemar Hal ini berkaitan dengan lika-liku rumah tangga Andin dan Aldwaran Yang diperankan oleh Amanda dan Arya Saloka Bahkan pamor sinetron yang dibintangnya Amanda Manopo dan Arya Saloka tersebut Terancam mereduk Hal ini diketahui dari TGR hashtag rip ikatan cinta yang sempat trending di media sosial Twitter Hingga pada minggu 9 Januari 2022 TGR rip ikatan cinta sempat trending di media sosial Twitter TGR tersebut merupakan curahan hati penonton yang kecewa terhadap alur cerita ikatan cinta Banyak penonton yang mengaku sudah lelah mengikuti alur cerita sinetron Yang dibintangnya Amanda Manopo dan Arya Saloka tersebut Pasalnya alur cerita ikatan cinta dinilai berantakan Seperti cuitan seorang netizen yang mengaku kecewa kepada Andin yang dinilai tak waras Baik ikatan cinta kutunggu sampai Andin waras alur waras akan kembali live with lagi Tulis netizen tersebut Netizen lain pun mengamini jika cerita ikatan cinta alami pelemahan karakter Pelemahan karakter dan plot hole adalah hal yang paling memuakkan Saya pun heran jika pada akhirnya pokok yang dibikin pikun Lalu untuk apa yang ada di scan itu buang tenaga aja Sambung netizen yang lain Banyak yang menyarankan agar penulis rehat sejenak Agar alur sinetron bisa kembali menarik perhatian penonton Seperti sedia kalah Gerakan matikan TV karena ikatan cinta sudah tak menarik lagi Sampai perbaikan alur cerita kembali menarik hati Cuitan netizen yang lain Sebelumnya pemandangan isi akun Instagram pribadi Amanda Manopo pada minggu 19 Desember 2021 Cukup membuat penggemar terkejut Tepatnya sejak tadi malam Amanda Manopo menghapus seluruh isi feed akun Instagram Terutama semua konten yang berkaitan dengan postingan promo ikatan cinta Padahal nama Amanda Manopo sendiri melambung dan dikenal publik gara-gara ikatan cinta Selain hal itu juga Amanda juga hapus video bersama Ria Saloka Padahal diketahui keduanya merupakan brand ambasador di sebuah e-commerce besar Mungkinkah ini pertanda jika Amanda Manopo tak lagi menjadi BA dan menyelesaikan kontrak kerja sama dengan Ria Saloka Atau apakah ini pertanda buat bahwa ikatan cinta sebentar lagi akan tamat Terkait tindakannya ini Amanda Manopo pun buka suara Seperti dilasi dari Instagram storynya via Tribun Sumsel Amanda Manopo rupanya sengaja melakukan hal itu lantaran Amanda ingin bersih-bersih feed Instagram Ia sengaja menyelesaikan 6 foto saja Kini feed akun Instagramnya Dirapin dulu ya bentar apakah masuk stone aja Jelas tidak Yang penting semua ada arti Tulis Amanda Manopo Pasangan romansa di sinetron ikatan cinta Amanda Manopo dan Ria Saloka masih menjadi sorotan publik Selain kegiatan di lokasi syuting Kehidupan sehari-hari Amanda Manopo dan Ria Saloka masih tetap menjadi perbincangan hangat Baik Amanda Manopo dan Ria Saloka memiliki kesibukannya sendiri ketika di luar lokasi syuting Bahkan Amanda Manopo dan Ria Saloka pun memiliki siklus pertemanannya masing-masing Amanda Manopo banyak dekat dengan para wanita di sinetron ikatan cinta Sedangkan Ria Saloka tampaknya lebih dekat dengan si rukus teman lamanya dan teman bisnis Sedang berada di puncak Ria Saloka dan Amanda Manopo mendadak curhat soal kematian Amanda Manopo pun menyinggung soal teman-teman yang mencintainya dan merindukannya Ada apa ini? Hal ini terungkap dalam halaman Instagram pribadi Amanda Manopo dan Ria Saloka Awalnya Ria Saloka membuat Instastory tentang kematian dan bertanya bagaimana jika dirinya meninggal What do after I did? Apa yang harus aku lakukan setelah aku meninggal? Tulis Ria Saloka Setelah Ria Saloka membuat Instastory tersebut Amanda Manopo ikut memposting soal kematian di feed Instagramnya Amanda Manopo pun menyinggung sosok teman-teman yang mencintainya dan merindukannya setelah ia pergi Sontak saja postingan yang diposting ulang oleh akun penggemar Shipper Aladin dibanciri komentar warganet Yang memberikan semangat Amanda Manopo dan Ria Saloka Makanya sebelum semua itu terjadi bahagiakanlah diri anda Carilah kebahagiaan itu semangat Amanda Ria Sama-sama tentang kematian tapi disini kita jadi sama-sama belajar dan mereka berdua mengingatkan kita tentang kematian Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Selain hal itu bukan Ria Saloka Aksi Amanda Manopo peluk laki-laki ini bikin fan ikatan cinta heboh Sosok Amanda Manopo memang selalu mencuri perhatian Tanya berhubungan dengan sinetron di kata cinta namun juga kisah cintanya Kisah cinta Amanda Manopo memang masih disorot apalagi mengingat Amanda Manopo yang masih betah menjomblo setelah putus dari Bilisya Putra Amanda Manopo selama ini dikenal sebagai artis peran Deretan film hingga sinetron peran diperankan oleh Amanda Manopo Namun setahun belakangan ini Amanda Manopo juga melebarkan sayapnya ke dunia bisnis Artis berusia 22 tahun ini diketahui memiliki bisnis skincare Yang mengeluarkan brand body lotion khusus perempuan bernama Skin Soul Tampaknya baru-baru ini Amanda Manopo membuka bisnis teranyarnya Hal itu terkam dalam beberapa postingan yang diunggah dalam Instagram fanbase Amanda Manopo Postingan itu memperlihatkan potret Amanda Manopo yang berinteraksi dengan beberapa orang yang tapanya adalah karyawannya Amanda Manopo tampak keren dengan kenakan baju dan topi serba hitam Namun ada yang menarik dari kesibukan Amanda Manopo saat itu Ya, terekam potret seorang laki-laki sedang dipeluk Amanda Manopo Memang laki-laki ini bukan datang dari kalangan artis Lucunya sosok lelaki ini tampak tak menawan dan pasrah saat Amanda Manopo mebeluknya dari samping Para fan Amanda Manopo jelas menyeroti ekspresi laki-laki itu Ia memang berikan ekspresi yang lucu dan menghibur Terima kasih telah menonton!